Terima kasih telah menonton Dan berkata sambil tersenyum Tuan Coki, apa kamu manajer toko barang antik sekarang? Ya, manajer Coki berkata dengan rendah hati Setelah kamu pergi, toko tidak dapat merekrut master berpengalaman seperti kamu Jadi saya diminta untuk mengambil posisi ini sementara Saat dia mengatakan itu, manajer Coki dengan sengaja mengatakan Oh, sejujurnya, Tuan, saya dalam posisi ini benar-benar tidak berguna Kamu tahu kemampuanku, tidak apa-apa bekerja sebagai junior di samping master sepertimu Tapi jika Anda benar-benar meminta saya menjadi manajer, saya tidak sebaik itu Setelah itu, dia memandang Peter dan berkata Apa manajer Rudy kembali untuk bersenang-senang kali ini? Atau dia berencana untuk tinggal secara permanen? Jika dia tinggal secara permanen, mengapa tidak kembali ke toko barang antik? Saya akan berbicara dengan Linda Suteja dan melihat apa kami dapat mengundang Anda kembali sebagai manajer umum Peter telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun Meski berpengalaman di bidang barang antik, namun siasatnya antar manusia masih jauh dibandingkan dengan orang-orang di bidang bisnis dalam negeri Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan manajer Coki adalah pemikiran sebenarnya di dalam hatinya Jadi dia segera melambaikan tangannya dan berkata Tidak, 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 tidak Saya tidak punya niat untuk kembali ke toko barang antik ketika saya kembali kali ini Jadi manajer Coki tidak boleh membicarakannya dengan Linda Suteja Bedanya dengan manajer Coki adalah apa yang dia katakan sangat bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan Sedangkan apa yang dikatakan Peter sama persis dengan apa yang dipikirkannya Namun manajer Coki tidak berpikir demikian Dia merasa Peter sama seperti dia, hanya munafik di permukaan Semakin Peter mengatakan bahwa dia tidak ingin kembali ke toko barang antik Semakin dia merasa bahwa Peter mendambakan posisinya ketika dia kembali kali ini Jadi dia berpura-pura penasaran dan bertanya Apa rencana manajer Rudy untuk kembali ke Jakarta kali ini? Peter berkata dengan jujur Saya sedikit lelah karena mengembara selama bertahun-tahun Jadi saya berencana melakukan bisnis kecil-kecilan di Jakarta Dan saya mungkin akan melakukannya di jalan antik di masa depan Jadi saya datang ke toko barang antik untuk menyapa Saya harap manajer Coki akan menjaga saya di jalan antik di masa depan Manajer Coki mengangguk tanpa berpikir dan berkata Jangan khawatir, manajer Rudy Jika Anda membutuhkan saya di masa depan Anda dapat berbicara kapan saja Saya pasti akan membantu Anda jika saya bisa Setelah itu, dia bertanya lagi kepada Peter Ngomong-ngomong, manajer Rudy Bisnis apa yang ingin kamu lakukan? Apa itu mainan sastra, kaligrafi, dan lukisan, atau porselen dan barang antik? Peter berkata Saya tidak mempunyai banyak persediaan Jadi saya berencana membuka toko terlebih dahulu untuk mengumpulkan beberapa barang Setelah menerima jumlah tertentu Saya akan menjualnya saat saya mengumpulkannya Selain itu, saya memiliki pengetahuan tentang barang antik Jadi saya juga berencana melakukan pekerjaan paruh waktu di bidang penilaian harta karun Yang bisa membantuku menambah sejumlah uang Oh, manajer Coki mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum Anda ahli dalam mengumpulkan sesuatu Dan Anda bahkan lebih ahli dalam melihat sesuatu Dengan matamu yang tajam, aku pasti bisa melakukan bisnis ini Saya berharap bisnis Anda cepat Mari kita mulai dan menjadi makmur Peter membungkukkan tangannya padanya dan mengucapkan terima kasih Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada manajer Coki terlebih dahulu Manajer Coki melambaikan tangannya Mengapa kamu begitu sopan kepadaku? Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum Manajer Rudy, kamu belum makan malam ini, kan? Saya sudah memesan beberapa udang karang dan sayuran Bagaimana kalau kamu tinggal di sini dan makan bersama kami malam ini? Peter tersenyum dan menolak Terima kasih Saya orang luar, jadi tidak pantas saya makan bersamamu di sini Kamu bisa makan sambil aku melihat-lihat Manajer Coki tersenyum dan berkata Baiklah, kalau begitu saya tidak akan memaksa Anda untuk tinggal Anda bisa datang kapan saja jika Anda butuh sesuatu dan temui aku Oke, Peter berkata Kalau begitu aku pamit dulu Manajer Coki berkata dengan penuh perhatian Sampai jumpa Peter berkata dengan sopan Tetaplah di sini, saya bisa keluar sendiri Melihat Peter pergi Senyuman di wajah manajer Coki bertahan selama beberapa detik Setelah Peter menghilang Dia berbalik dan senyuman di wajahnya menghilang dalam sekejap Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam Orang bernama Rudy ini mencoba menendangku Apa dia mengumpulkan barang antik di jalan antik Dan melakukan penilaian harta karun Dia sedang bercinta denganku Dimana aku akan meletakkan wajahku Dia terus menyuruhku untuk tidak memberitahu Linda Suteja Tapi jika dia benar-benar terkenal di dunia antik dan menjadi terkenal Linda Suteja sendiri mungkin mengetahuinya Jika Linda Suteja dengan senang hati mengundangnya lagi Bukankah itu akan menjadi lebih buruk? Setelah mengatakan itu Dia segera memanggil beberapa orang dan memperingatkan mereka Saat kau kembali malam ini Silakan hubungi beberapa pemuda yang dapat dipercaya Selama bisnisnya terbuka Bergiliranlah membuat masalah untuknya Selain itu Cobalah untuk mendapatkan beberapa barang palsu yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa Dan lihat apa kamu bisa menipunya Jika kamu bisa mendapatkan mata Rudy ini Tidak hanya kau yang bisa menipu uangnya Dan kamu juga bisa mempermalukannya Biarkan dia hancur di jalan antik Salah satu dari mereka merasa sedikit malu dan berkata Manager mudah sekali meminta beberapa orang untuk mengganggunya Tapi tidak mudah menipu dia dengan barang palsu Kan? Orang ini masih memiliki pengetahuan bagus tentang hal itu Manager Coki tidak bisa menahan senyumnya dan berkata Sialan Kau harus menjadi pemalsu kelas satu untuk bisa menggertaknya Setelah itu Dia menghela nafas dengan emosi Satu-satunya orang dengan kemampuan seperti itu di jalan antik adalah Alvin Orang ini benar-benar ahli dalam membuat barang-barang lama Pria itu mengangguk dan berkata Tidak ada pepatah bahwa Alvin curang Tapi orang ini sedang bermain-main sekarang Ya ampun, dia sudah menjadi selebriti di sekitar Tuan Johan Aku khawatir aku tidak bisa memintanya keluar Manager Coki berkata Tidak apa-apa, aku cukup akrab dengan Alvin Saya akan menelponnya dan memintanya membantu dalam hal ini Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Alvin Di masa lalu, Alvin harus mengangguk dan membungkuk di depannya dan memanggilnya manajer Coki Namun kini Alvin telah mencapai puncak Sehingga manajer Coki tidak berani bersikap tidak hormat padanya Begitu panggilan telepon datang, dia langsung berkata dengan hormat Saudara Alvin, ini aku, Coki dari Toko Barang Antik Alvin mendengus dan bertanya dengan rasa ingin tahu Mengapa manajer Coki punya waktu menelpon saya? Sejak Alvin mengikuti Johan, pada dasarnya dia memutuskan semua kontak dengan orang-orang di jalan antik Dan sekarang bisnis Johan sibuk setiap hari Jadi saya sedikit terkejut menerima telepon dari Anda Manajer Coki berkata dengan rajin Saudara Alvin, sejak kau meninggalkan jalan antik Aku telah menantikan kedatanganmu kembali ketika kau punya waktu Aku selalu menyiapkan teh enak di sini dan menunggu untuk menghiburmu Alvin berkata sambil tersenyum Baiklah, manajer Coki, kita semua adalah kenalan lama di Antik Street Jika ada yang ingin kau tanyakan padaku Katakan saja padaku secara langsung Tidak perlu bertele-tele Sekian dulu ya video kali ini Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua Untuk teman-teman yang baru nonton Jangan lupa subscribe ya hehehe Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan Bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik Dan sedikit membantu mimin Terima kasih banyak sudah menonton Sampai jumpa lagi Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax